Hai gara-gara ambil video ama di rumah majikan TKW ini dituntut oleh majikannya nah ini ada pesan penting dari demnaker dan juga ada hal yang harus kalian ketahui tentunya kamu-kamu semuanya yang suka main video tiktok juga YouTube ataupun di Facebook media sosial lainnya intinya yang suka ngambil video di rumah majikannya Nah sebelum menyimak pesan penting dari demnaker ya pesan dari demnaker Taiwan itu ada sebuah kejadian ya yang dialami oleh salah satu TKW yang bekerja di Taiwan nah sebut saja namanya Nof ya dia itu mengaku bahwasannya dirinya dituntut oleh majikannya saat membuat video di rumah majikannya katanya nyuting ama gitu padahal katanya sebelumnya sudah dapat izin nah tuntutan itu ia layangkan saat ia sudah pindah majikan satu bulan ya ya katanya aku ambil video ama dan dia secara sembunyi-sembunyi padahal sudah izin dari awal katanya Mbak Nof ini ya karena saya minta pindah eh sudah pindah sebulan baru dituntut entah motifnya apa nah motifnya apa motifnya ya itu tadi ya mungkin video itu memang sangat berbahaya ya jadi Mbak Nof ini mengaku dilaporin ke polisi habis itu dia juga diinterogasi polisi dan saat ini menunggu sidang ya terus habis itu menunggu sidang ya mau nggak mau dia harus jalani itu dan terkendala di majikan barunya nah ini tidak hanya di Taiwan sebenarnya di Hong Kong Singapura semuanya berlaku ya jadi memang ada beberapa majikan itu yang dia mengizinkan anak buahnya atau mengizinkan pekerja migrannya membuat video YouTube membuat tiktok ataupun update status di sosial media dengan foto atau video di rumah majikannya dan itu banyak sekali ya di Taiwan pun banyak sekali TKI-TKI yang nyambi jadi youtuber di tempat majikannya sudah dapat izin itu banyak sekali di Hong Kong juga ada di Singapura tempat lainnya juga ada semuanya tapi tidak semua majikan seperti itu so buat teman-teman semuanya yang ingin membuat video di tiktok di YouTube atau di tempat lainnya lebih baik izin ya ke tempat majikannya dan lebih baik kalau bisa nggak usah kenapa sih buat video tiktok paling juga nggak dapat duit gitu loh kecuali kalian punya akun YouTube channel YouTube seperti banyak ya teman-teman kita yang di Taiwan itu sama majikannya shooting dan sebagainya itu banyak banyak banget nah itu enggak masalah gitu kalau kan menghasilkan juga itu ada uangnya ketika suatu saat ada masalah dengan majikannya dia di blacklist pulang ke Indonesia kan masih punya channel YouTube-nya yang bisa diduitin gitu kalau tiktok kan ya kalau nggak gede bisa nyari indosan juga susah gitu loh jadi buat teman-teman simak pesan ini baik-baik kalau ambil video foto di tempat majikan itu jangan sampai vulgar ya jadi menampakkan isi rumah majikan memamerkan rumah majikan apalagi alamat majikan dan juga sama kita karena majikan itu seperti apa nggak tahu hari ini mungkin mereka iya iya baik kepada kita tapi besok lusa atau kapan ia berubah pikiran kita tidak tahu manusia itu gampang berubah hatinya ketika udah sakit hatinya ketika tidak kecewa hatinya bisa saja memutar balikan fakta dan kita yang kena so jadikan pelajaran aja untuk dari kasus Mbak Anoff ini ya agar kita lebih hati-hati dan berikut ini adalah pesan dari Depna Kertaiwan tentang pembuatan video menyuting ama akong pasien ataupun membuat video di rumah majikannya teman-teman semuanya kita jumpa lagi di sini kali ini saya akan memberitahukan dan menghimbau pada kalian semua jangan sekali-kali mempublikasikan keadaan majikan rumah ataupun ama akongnya atau keluarga majikan dipublikasikan di media sosial tanpa izin majikan ini harus hati-hati dan harus diketahui oleh anda semua mohon diperhatikan ya teman-teman sekali lagi untuk masalah ini dan semoga anda semua sukses bekerja di Taiwan dan kembali pulang dengan bahagia Amin